PPP nomor 1 2020 itu kan, tetapi saya mau ingatkan kepada seluruh tim COVID yang menggunakan anggaran COVID sesuai dengan arahan Kapolri bahwa siapapun dia hati-hati menggunakan, menyalahgunakan anggaran COVID. Kan Kapolri sudah kasih keluar statement itu tadi, menggunakan anggaran COVID hati-hati. Kita DPR hanya sifatnya pengawasan kepada anggaran itu. Kalaupun kita ketemukan, tentu kita akan melaporkan kepada kepolisian untuk tindak pidananya. Saya dengar juga kemarin, ada Satpol PP yang tugas itu diberikan dana sekitar 15 juta. Pengamanan berapa bulan itu? Selama COVID itu berarti rata-rata satu orang satu hari berapa? Ada yang 800 ribu. Ketika itu semua diberikan dana dan anggaran, maka jangan memberikan rasa takut yang berlebihan kepada masyarakat. Artinya masyarakat sekarang ini diberikan rasa takut yang berlebihan. Harusnya COVID ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit kemarin, ini penyakit ini tidak, dia bisa disembuh sendiri dengan imun tubuh. Jangan sampai masyarakat terlalu paranoid dengan COVID ini. Untuk itu ada sosialisasi juga. Jadi kita berharap sebenarnya tenang, tapi juga jangan keren nanti anggaran banyak, anggaran banyak lalu overdosis, over acting, dan itu action today mampus. Mampus. Terima kasih. Terima kasih.